Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sahabatku semuanya dimana saja berada Insyaallah kita semua selalu Dalam keadaan sehat-sehat walau Alhamdulillah pada kesempatan ini Kembali lagi saya membuat Cangkoan bunga tabibuya Ini bunga tabibuya Ini adalah bunga Yang menjadikan Surabaya Menjadi Apa Menjadi satu tempat Destinasi wisata bunga Yang bilang orang banyakan Sakura KW Jadi tabibuya ini Kalau dia musim berbunga Dia cukup banyak bunganya Sehingga nampak seperti sakura Jadi di Surabaya ini Cukup terkenal Masa pemerintahan Ibu Risma Jadi Ini sudah saya cangkok disini Setelah saya cangkok cukup banyak ini Tangkainya ini Saya kurang tahu ini Nanti bagaimana ini Harus dibunuh sebagian atau tidak Ini cukup memberikan banyak tunas baru Ya Rimbun banyak banget ini Dan memang harus dikurangi Sebagian Supaya tidak terjadi seperti ini Nah ini sudah muncul akarnya cukup besar Sudah lama Ini kita akan potong ini Ada dua sudah saya cangkok Untuk cara pembanyakan Saya datangkan dulu dari Surabaya Hanya masih kecil sekali Ini sudah dakarnya Nah kemarin beli dari Surabaya Hanya kecil segini harganya Tapi dari biji ya Bukan cangkokan yang saya beli dari Surabaya Dari kecil dari Surabaya Segini harga hari itu Kalau tidak salah kurang lebih 15 ribu barangkali ya Tapi kecil segini saja Nah saya beli berapa warna Yang ini yang putih nih Agak putih Jadi ini sudah kita cangkok Hasil cangkokan Satu Kemudian ada juga yang disini Satu Saya cangkok dengan Menggunakan Gelas aqua Ya Jadi saya tidak tutup di atasnya Jadi saya kasih media saja Saya Ini botol aqua Saya masukkan Saya bolak Kemudian masukkan Kemudian masukkan tanah Ya Ini cara yang dulu Sudah ada videonya Sebetulnya Jadi saya tidak tutup Ya Terbuka tetap di atas itu Nah ini kita akan panen juga Oke Nah ini akarnya sangat besar sekali Ini akarnya Tuh Ya Lebih besar akarnya dari yang tadi Nah ini Jadi sudah kita dapat 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 dua cangkokan Ya Artinya Untuk kembalikan modal Yang dulu kita beli Ya Jauh lebih banyak dapatnya Ya Nah ini sudah Jadi cara untuk bisa kita kembangkan Dan ini Hasil dari cangkokan Sudah dua Ini Kemudian ini sekarang lagi Kita akan cangkok lagi nih Ya Nah kita cangkok ini lagi Satu Yang rendah ini Nanti dia rimbun lagi disini Jadi kita akan jadikan rimbun Pendek nanti ini Jadi kayak bonsai juga lah Ya Karena memang Ini saya tidak tahu Sudah lancap lagi nih Ini padahal Ini pinggir jalan saja Ini saya Crack dulu Ini sudah saya kupas tadi Saya tidak kupas dari awal Karena kelamaan Jika saya baru kupas Oke Kemudian saya cangkok dengan Ini Kayak yang pertama tadi Kurang lebih Ini sudah media Sudah kita buat Sudah kita isi dalam sini Jadi tinggal kita belah Seperti ini Ya Kita belah Kemudian kita tinggal Masukkan Seperti ini Seperti ini Nah ini ada Ini kita mati Anu saja Oh tidak apa-apalah Agak turun sedikit Ini ada Tangkai disini Jadi kita di atas Tangkai ini saja Cuma sayangnya Ini kita potong saja Karena kalau tumbuh di dalam Nanti mengganggu Jadi potong saja Jadi kita ambil Seperti ini saja Supaya akarnya lebih panjang Nanti tidak terlipat Nah ini tinggal kita tutup Seperti ini Jadi sederhana saja Mudah sekali Cara cangkok Nah ini Kita ikat Ya paling tidak Kita ikatnya Dua kali Atau Minimal Satu kali Yang jelasnya Yang jelasnya kita ikat Nah kita juga Bisalah dua kali Seperti ini Kemudian Kita tambahkan Satu ini Tali repiannya Tali repiannya tadi Itu ukuran siap Memperlambat proses Nah ini cukup Satu kali sini saja Jadi kita tarik saja Begini Di atas satu Di tengahnya cukup Endau saja Ya Jadi cukup Di atas Dengan di bawah satu Sudah Lengket sudah ini Insya Allah Sudah seperti ini Tinggal kita menunggu Akan keluar Nah nanti Ini kita Tidak tahu nanti Apakah kita cangkok lagi Ini cangkok ini Jadi semakin Rimbun Semakin rimbun Dan semakin banyak Dapat kita Cangkoan Apalagi ini kan Masih baru tuh Untuk di wilayah saya ini Mungkin kalau istilah Bicara tabe buya Mungkin orang masih banyak Belum mengerti Apa itu tabe buya Ya Nah ini Bunga yang sempat Mengangkat Surabaya Namanya Sempat heboh Oke saudaraku Mungkin ini saja Video saya Kali ini Mudah-mudahan bisa menjadi Inspirasi buat anda semuanya Saya hiri saja dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati